Bagaimana cara menurut kalian? Mentalnya tuh kayak gila Hari ini sampe hari minggu aja Yang nanya banyak banget Terus tanpa kita minta yang test itu Yang saking kayak terharu gila ci Gue baru 2 minggu udah profit 8 juta Sampai suami gue seneng banget Gue jadi agentnya Lume kayak gitu Nah Nah terus udah gitu gue juga mulai mikir kan Sekarang gimana biar Lume Colors itu Biar mereka juga nyayur juga gitu kan Oke berarti Lume Colors mesti gue iklanin Tapi gue berpikir lagi Kenapa ya hari Sarah itu mentalnya cepet down Jadi cuma semangat sebulan, dua bulan Dan gitu news aja ilang Ya padahal mereka join One Orel kan buat setahun kan Mau diajarin, di mentoring Di awal kan kita ada daily mentoring Daily mentoring, tiap hari ada PR Awal-awal kameh Lama-lama setelah dua bulan Udah mulai males, males Karena kurang konsisten menurut gue kan Kan susah mencari orang konsisten Makanya balik-balik Menurut gue juga balik ke prinsip Pareto Dimana ya kalo misalnya Semua orang memiliki konsistensi Dan kegigihan yang sama 100% jadi pengusaha Iya Atau UKM yang sekarang 99,9% itu dikuasai UKM Harusnya makin berkurang dong Jadi cuma 70% Sisanya udah naik level semua dong Iya Ya udah Nah terus akhirnya gue pikir gini Gue nanya Kenapa sih kok lu jadi males Kasih tapi ngomongin lebih bagus lah Pokoknya intinya Kenapa kok lu jadi males gitu kan Ya abisnya saya udah posting-posting Gak ada yang beli Gak ada yang ini Ya dalam arti gue Maksud gue Ya apakah kalo semua orang dengar posting-posting Langsung ada yang beli Ini gitu kan Cuma akhirnya gue berpikir Yang mesti dinaik itu adalah mental mereka dulu Oke Kita cekokin mindset nih Oke berapi-api Tapi besok gak ada yang closing Lama-lama turun lagi Iya Dari situlah akhirnya Ketika Gue juga ngobrol sama partner gue Gue bilang Ini kita mendingan Gini Tin Dia bilang Mendingan kita mengelola Kayak 200 Mentok 250 Stockist Agent Ketimbang ribuan reseller Kita mendingan Nge-grow yang ini Iya Akhirnya gue bilang ke reseller gue Oke Lume Colors lagi buka keaginan Minimal 8,9 juta Dan lu dari 8,9 juta Lu akan dapet produk 100% 100% itu bentuknya produk Oke Jadi gak ada biaya member Gak ada apa 8,9 juta itu dapetnya produk Produk yang sudah harganya dia Harga reseller Harga agent kan Dan kita itu akan membatasi Setiap kota Kan kota kan masih ada kecamatan-kecamatan kan Ya kalo misal di Jakarta Barat ada 7 kecamatan Ya udah cuma 7 agent yang boleh disini Kalo misal daerah Bantul Cuma ada 1 kecamatan misalnya Udah cuma 1 agent disitu Oke Siapa yang mau Gue bilang gitu kan 7 hari pertama Banyak tuh Langsung 60 orang mau Mau deh 60 orang Karena saya juga jelasin marketing kita kayak gini-gini Dan akhirnya sekarang Sorry bukan 60 Ada 30 Gak lama setelah itu naik-naik jadi 60 dari eksternal Dan sekarang ada 80 80 kita lagi stop dulu 80 kita lagi stop dulu kebukaan agent Nah kita coba dong Mereka kasih duit ke kita kan Kasih duit ke kita 8,9 juta Beneran gue tuh gak take profit sama sekali Jadi bener-bener profit setelah dipotong harga modal barat Iya Gue pake iklan Gue ngiklanin Lume Colors Tapi larinya ke Kalau pembelian Pas klik pembelian Silahkan mau membeli di agent terdekat tanda Iya 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 Dia tinggal misalnya Oh daerah Sumatra Oh tinggal ke Sumatra Barat Oh ada ini Ada Padang Sudah kasih Padang Sumatra Barat Gak tau loh Pokoknya iyalah ya Pokoknya gitu lah ya Jadi tuh Akhirnya mulai berasa nih Kan 3 minggu terakhir kan udah mulai viral kan Agent yang tadi males-malesan Kayak ya gue gak bisa nih Cuma modal duit doang Kan kita juga serem dong Cuma modal duit doang Gak ngerti jualannya Tau-tau nanti banting harga Akhirnya mulai Mentalnya tuh kayak Gila hari ini Sampe hari ini gue aja Yang nanya banyak banget Yang nanya banyak banget Terus tanpa kita minta Yang test itu Yang saking kayak terharu Gila ci Gue baru 2 minggu udah profit 8 juta Sampai suami gue seneng banget Gue jadi agentnya Lume Kayak gitu Jadi dari situ gue belajar Memang Ya orang tuh kadang Ditriggernya juga Dari ada yang closing Betul Sehingga dia jadi makin Semangat Buat beneran belajar Iya Apalagi kan gue ajarin Cara closing kan Jadi waktu itu kan pas Awal-awal belum diiklanin Kan kita masih nunggu Facebook adsnya panas dulu kan Iya Jadi kita belajar apa dulu Belajar cara closing Karena lo akan diiklanin Iya Kan lo diiklanin Leads masuk Lo gak ngerti cara jawabnya gimana Oh yaudah Oke Sampai situ itulah berkembang Oke Boleh ngomentarin gak Iya Apa yang Cici lakukan Iya Jadi Saya gak tau nih Cici belajar dari mana Tapi menurutku Apa yang Cici lakukan itu Ya itu cara ngebangun brand gitu Mulai dari Cari data langsung ke konsumen Kalau kemudian Kalau kemudian ada orang nanya Mas saya mau tumbuh Saya mau scale up mulai dari mana Udah mulai dari konsumen yang ada Nanya aja gitu Iya Saya mau ngebenahi binisnya dari mana Kalau itu tadi ada komplainan konsumen Ada konsumen komplainan reseller Udah mulai dari situ gitu Mulainya Jangan mulai dari apa yang disampaikan di workshop gitu Iya 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 bener-bener banget bener banget Itu satu Yang kedua yang mau saya sampaikan Tadi tentang apa yang Cici lakukan Ngiklanin langsung ke end user Nah Mungkin Cici belum tau teori ini gitu Oke Yang mau tak sebutin gitu Tapi apa yang Cici lakukan itu sesuatu yang bener Dan itu harusnya idealnya dilakukan Oleh para prinsipel pemilik brand di seluruh Indonesia Yes Itu sebenernya yang gue juga bilang Kenapa sih lo brand baru nongol Tapi ujuk-ujuk langsung ngiklan nyari reseller Bener Sebenernya orang gak tau brand lo men Betul Padahal the best reseller adalah orang Adalah dari konsumen yang puas Menurut gue Gitu Oke Nah ini teorinya ya Iya Ada namanya teori push dan pull Pernah denger belum? Engga Gue gak ngerti jargon-jargon gitu Oke Push Push itu apa sih? Push itu seperti yang dilakukan teman-teman yang hari ini Menggunakan Saluran distribusi Untuk ngebangun brandnya Marketing sekaligus jualan Oke Minya produk nih kosmetik nih Aku punya kripik nih Aku punya Apapun lah Saya gak ngiklanin brand ini ke konsumen secara langsung Tak kasih diskon ya 40% 50% 30% Tolong jualin sekalian Salingin ya Ya Dibeli oleh reseller reseller langsung ngejual di grup WhatsApp Grup Facebook dan lain-lain Itu yang disebut dengan push Ya Artinya Prinsipal tidak mengeluarkan budget untuk iklan ke end user Tidak tercipta permintaan Tidak tercipta kebutuhan di end user Ya Ya Sehingga itu yang disebut dengan push Produk ini Didorong untuk keluar Ya Ya Yang ngedorong adalah Selling dari reseller-reseller itu Bahaya sih menurut gua Oke The clear ya Ya Yang disebut dengan push Ya Kelebihan menggunakan strategi ini adalah Biayanya murah Hmm Karena gak ada biaya promosi Hmm Hanya ngasih diskon aja untuk reseller Ya Kelemahan dari sistem ini adalah Ketika distributor memegang Jaringan distribusi Selesai hidupnya prinsipal Distributor bakal ngelunjak Itu terjadi Saya yakin banyak itu terjadi Betul Betul banget Iya 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 Saya punya distributor Saya punya reseller Saya punya pasukan Mau apa sekarang Kalau kamu gak ngasih diskon sekian Saya ngambil di sebelah Selesai End game Dia disebut dengan push Nah Kebanyakan cara ini digunakan nih Teman-teman UKM Kenapa Karena ini dianggap paling murah Oke lah Kalau emang misalnya Di awal gak punya modal Pakai ini gak apa-apa Tapi jangan ini terus yang dipakai Iya bener Bener Kalian harus mulai shifting nih Ke pool Pool itu kayak apa Kayak Ci-Ci tadi Betul Jadi kalau Kalau gua sih prinsipnya juga Kalau ada orang yang nanya Ci gua mendingan ngiklan Nyari agent lu Atau nyari customer gitu kan Oke Apalagi kalau brandnya baru Gua bilang lu nyari Lu mesti naikin awareness dulu Betul 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 Sepakat Ibaratnya begitu brand lu viral Lu gak usah iklan nyari agent Orang akan nanya Lu terima agent gak Terima reseller gak Bener Bargaining power lu lebih gede Betul Ya udah gitu aja Iya Ya bener Itulah yang sebenernya dengan pool Iya Pool itu kayak gimana Kita ngiklan nih Prinsipal ngiklan ke end user Terjadilah permintaan Aku kok pengen ya lumai colors ya Saya mau beli dimana Oh ini saya punya scan Saya punya 80 agent gitu kan Bener Nah si agent cuma selling Dia gak marketing Yang melakukan marketing Membuat permintaan adalah si prinsipal Dan lucunya Ketika ada customer Begitulah Anjir gila Agentnya di iklanin Akhirnya dia malah nanya jadi agent Aku juga mau dong cara jadi agentnya gimana Jadi akhirnya dia chat salah satu agent Malah nanya cara jadi agent Padahal disitu ada menu nya sih Iya 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 Kalau bendaftar jadi agent Ya itu interesting nya gitu sih Iya 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 Oke keren 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 Wah ini perjalanan luar biasa dari seorang Kristi Nalli Apa sih? Semuanya gak tau nih Saya yakin gak ada workshop yang selengkap itu Sebetulnya itu workshop Workshop saya yang ngebahas tentang apa yang sudah dilakukan Kristi Yang dilakukan Cici itu sebenernya saya bahas di workshop Oh oke oke Mulai dari strategi distribution channel Menggunakan gimana kalau supaya Kita udah punya distributor dan gak di bajak Cara-cara kita harus menggunakan pool Apa yang Cici lakukan? Kayaknya lebih tepat Cici aja yang di workshop deh nanti ya Oke ini kita udah ngomong banyak banget Keren banget insightnya hari ini luar biasa Saya gak perlu highlight karena semuanya isinya highlight semua disini Oke gitu teman-teman kalau ada pertanyaan Silahkan subscribe di YouTube channel YouTube nya Cici Kristi Nalli Instagram Kristi Nalli 27 27 ya Tik Tok Kristi Nalli 27 Oke 27 itu tanggal lahir bukan umur gue Oke Tapi kayaknya saya merekomendasikan ini kayak gak pas Karena subscriber saya datang dari skup-skup subscribernya Cici Video-video berikutnya dan Closing statement dari Cici Silahkan Ketika berjualan jangan selalu berdasarkan asumsi tapi harus dirasakan data Itu aja Ketika berdasarkan data segala sesuatu jadi bisa diduplikasi Wah itu statement yang keren banget Menutup juga perjumpaan kita hari ini Oke gitu teman-teman semuanya sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye dah Bye dah Sub indo by broth3rmax